Intro Halo sahabat bahasa Ketemu lagi dengan saya Aldam Rojab Pada kesempatan kali ini Seperti biasa Saya akan menjelaskan tentang materi perkulian saya Yaitu tentang sejarah sastra Dan pada kali ini Saya akan menjelaskan tentang periode 1961 Sampai sekarang Video ini merupakan Video akhiran saya dalam penjelasan tentang sejarah sastra Yuk sama-sama kita belajar Para sastrawan Indonesia Menunjukkan perhatiannya kepada dunia politik Diantaranya adalah Muhammad Yamin dan Rustam Effendi Yang terkenal sebagai politikus Daripada dikenal sebagai seorang pengarang Pada tahun 1950 Dibentuklah Lembaga Kebudayaan Rakyat Atau Lekra Yang menganut seni untuk rakyat Yang kemudian menjadi organ kebudayaan resmi dari PKI Karena adanya perbedaan pemahaman Maka muncul lembaga seniman budaya musliman Indonesia atau Lesbumi Yang dibentuk oleh NU Serta organisasi-organisasi lainnya Seperti Himpunan Mahasiswa Islam Atau HMI Dan Pelajari Islam Indonesia Atau PII Serta lembaga dan partai lainnya Manifest ini Mendapat sambutan baik dari banyak orang Di sisi lain Manifest sendiri dapat mempermudah Lekra Berserta kampanyenya Untuk menghancurkan musuh-musuhnya Namun Pihak Manifest juga tidak tinggal diam Mereka mempersiapkan Konferensi Pergerakan Yang diberi nama Konferensi Rakyat Pengarang Indonesia Atau KKPI Konferensi ini berlangsung di Jakarta Pada tahun 1964 Yang menghasilkan persatuan Karyawan Pengarang Indonesia Atau PKPI Namun Hal ini ditolak Presiden Insinyur Soekarno Semua seniman Budayawan Dan pengarang Yang menandatangani manifest kebudayaan ini Diusir dari segala kegiatan Dan bahkan Dipecat dari pekerjaan mereka Dari situasi inilah Yang menghasilkan karya-karya sastra Tentang protes sosial Dan protes terhadap Penginjakan martabat manusia Yang pertama Ada Adi Si Daharta Atau lebih dikenal dengan D.N. Daharta Tempat tanggal lahir Cia Beber 7 Maret 1924 Beliau adalah Salah satu pendiri lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra Ia pernah menjadi Wartawan Harian Boyeroy Di Johekarta Pada masa revolusi Ia bergabung Dengan angkatan pemuda Indonesia Selanjutnya Ada nama Lukman Joto Atau lebih dikenal dengan nama Nyoto Tempat tanggal lahir Kabupaten Bondowoso Pada tanggal 17 Januari 1927 Beliau adalah Wakil ketua PKI Dan berteman dengan D.N. Adit Beliau juga Pernah menjadi seorang Menteri Negara Selanjutnya Ada Joybar Ajoeb Tanpa tanggal lahir Bukit Tinggi 16 Februari 1926 Beliau adalah Seorang penulis Indonesia Ia juga Seorang penerjemah Dan pengamat Kebudayaan Ia pernah menjadi Anggota Dewan Penasihat Siaran Radio Anggota Dewan Pertimbangan Pemuda Anggota Dewan Film Dan juga Anggota D.P.T.G. Atau M.P.R.S. Dan juga Anggota Pimpinan Pusat Lekra Pada tahun 1959 Sampai 1965 Berikut ini Adalah Kumpulan Karya Sastra Tentang Islam Dan Nama Pengarangnya Yang pertama Kumpulan Cerpen Dan Roman Yang berjudul Umi Kalsum Dan Perjalanan Ke Akhirat Karya Jamil Suherman Diterbitkan oleh Penerbit Nusantara Yang kedua Ada kumpulan Sajak Berjudul Gemal Lembah Cahaya Pada tahun 1964 Karya Muhammad Sarbi Aven Diterbitkan oleh Penerbit Pembangunan Yang ketiga Ada kumpulan Sajak Dari delapan orang Penyair Yang berjudul Manifas Diterbitkan oleh Penerbit Tintamas Sedangkan Karya Sastra Orang-orang Katolik Mempunyai Sebuah majalah Bulanan Kebudayaan Kebudayaan Umum Yang terbit Di Yogyakarta Basis yang terbit Sejak tahun 1951 Tirani Berjumlah Delapan belas Puisi Yang judul-judul Puisinya Antara lain Sebuah Jaket Berlumur Darah Merdeka Utara Harmoni Jalan Segara Karangan Bunga Salembah Tableau Menjelang Malam Dari catatan Seorang Demonstran Dari catatan Seorang Demonstran Percakapan Angkasa Geometri Aviasi Mimbar Artimetik Sederhana Depan Sekretariat Negara 22 tahun Kemudian Seorang Tukang Rambutan Pada Istrinya 17 Doa Dan Yang terakhir Adalah Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini Kumpulan Puisi Karya Taufik Ismail Ini Mengandung Unsur Perlawanan Terhadap Ketidakadilan Dan Proses Sosial Terhadap Pemerintah Orde Lama Yang pertama Ada Taufik Ismail Lahir Pada Tanggal Pada Tahun 1937 Di Bukit Tinggi Dan Dibesarkan Di Pekalongan Beliau Mulai Mengumumkan Sajak Sajak Cerpen Cerpen Dan Ese-esainya Sejak Tahun 1954 Baru Pada Awal 1966 Ia Muncul Kepermukaan Ketika Karyanya Berjudul Tirani Berisi Sajak Sajak Dimumumkan Di Tengah Tengah Demonstrasi Para Mahasiswa Dan Pelajar Yang Menyampaikan Teritura Selanjutnya Ada Gunawan Muhammad Sajak Sajak Beliau Banyak Tersebar Dalam majalah Dan Mempunyai Suasana Muram Sepi Menyendiri Kesesuian Kesunyian Manusia Di Tengah Alam Sepi Tanpa Kata Banyak Menjadi Temannya Misalnya Senja Pun Jadi Kecil Kota Pun Jadi Putra Yang Pertama Ada Muhammad Dipondogoro Beliau Lahir Pada Tanggal 28 Juni 1928 Di Yogyakarta Beliau Adalah Ketua Dari Grup Drama Teater Muslim Di Yogyakarta Karya-karyanya Kemanyakan Diambil Dari Sejarah Dan Cerita Cerita Islam Antara Lain Iblis Dan Surat Kepala Gubernur Selanjutnya Ada Muhammad Yuna Helmi Nasution Beliau Adalah Pemimpin Himpunan Seniman Budayawan Islam Atau HSBI Dan Telah Menulis Serta Mementaskan Drama-drama Hasil Karyanya Seperti Iman Iman Dan Lain Sebagainya Pada Angkatan 45 Para Penulis Esai Dapat Dihitung Dengan Jari Setelah Itu Bermunculan Penulis Penulis Esai Dan Yang Paling Dikenal Adalah Iwan Simatupang Dia Banyak Melontarkan Gagasan Gagasan Dan Perspektif Baik Namun Esai Yang ada Dalam Majalah Majalah Yang pertama Memuatnya Hampir Semua Yang terbenam Kumpulan Kumpulan Esai Tentang Persoalan Sastra Telah Diterbitkan Oleh Setia Graha Horib Soe Probu Dengan Judul Anatologi Esai Sekitar Persoalan Sastra 1969 Kesimpulannya Yalah Karya Sastra Pada Periode 1961 Ini Lebih Berfokus Pada Protes Sosial Terhadap Pemerintah Yang Dituangkan Dalam Bentuk Sajak Kumpulan Puisi Ini Maupun Roman Dan Pada Zaman Sekarang Karya Sastra Tidak Berfokus Lagi Pada Protes Sosial Dimana Karya Sastra Yang Sebelumnya Dikenal Dengan Roman Sekarang Lebih Dikenal Dengan Nama Novel Sekian Penjelasan Tentang Sejarah Sastra Periode 1961 Sampai Sekarang Ini Merupakan Video Pembelajaran Kelahir Tentang Mata Kuliah Sejarah Sastra Dan Sebenarnya Masih Ada Satu Lagi Penjelasan Tentang Sejarah Sastra Tapi Saya Tidak Akan Membuat Video Pembelajarannya Dikarenakan Saya Adalah Yang Memprestasikan Materi Lahir Tersebut Sehingga Saya Tidak Membuat Video Penjelasannya Sampai Sini Saya Pamit Undur Diri Dan Terima Kasih